Intro Hai guys, hari ini Om Riz lagi ada di Jumbo Keong Indonesia Om Riz lagi sama Om Tony Kita bakal tanya-tanya tentang kelompang yang super-duper besar ini Langsung aja Om, ini umurnya udah berapa tahun ya Om? Kalau dari ukuran, itu prediksinya ya, perkiraannya memang nggak pasti Cuman kalau ukuran segini lebih kurang sih 80 tahunan 80 tahun? 80 tahunan Lebih tua dari kakek saya itu Pasti Jadi sebelum Indonesia Merdeka, dia udah ada ya Iya betul-betul Ntar ya Pas momennya mau 17 tahun Betul Om Oke, untuk jenisnya ini yang bisa ukuran dan umurnya paling panjang, itu jenis apa Om? Kalau untuk ukuran bisa umurnya lebih panjang, ini brevi manus namanya Atau orang luar malah nyebutnya Indo Scrap Oke Indo Scrap Dan ini, dia ini nomor 2 terbesar setelah ke piting kelapa Oh nomor 2? Oh ke piting kelapa yang paling besar ya? Iya, jadi dia yang paling besar dan kebanggaan Indonesia juga ya Oh asli Indonesia dari daerah mana ya Om? Kalau dari daerah mana seharusnya dari Sampang sampai Merogeng Oh tersebar? Tersebar di seluruh kepulauan Indonesia Oh iya Kita gak melulu kasih timun, ya kan masyarakat kita kan taunya dikasih timun lah Sampang sampai ada yang pernah bilang kalau dikasih rumput gimana Dia kan bukan kambing Iya betul, betul Jadi dia ini omnivora, pemakan segala Jadi kalau misalnya dia di pantai otomatis kan seharusnya dia makan apa? Udang, ikan, seafood Kadang-kadang seafood laut itu dimakan sama dia rumahnya dipakai Iya ini rumah seafood laut ya Pak? Iya ini kan rumah seafood laut Jadi seharusnya kasihnya macem-macem Cuman utamakan dia kayak hewaninya lah Misalnya dikasih daging rebus lah Atau kepala udang kita kubus dulu Oke Ya semacam itulah Kalau mau sayur boleh Tapi yang gak semua sayur dia suka Oh Ya bisa betul itu wortel Jagung manis, biji-bijian Ya ya Oh berarti untuk protein hewaninya kasih udang ya Om bagus ya? Bisa, bisa Kalau bisa direbus dulu atau direbus dulu Supaya gak mendatangkan lalak Oh iya betul-betul, biar gak bau juga ya Om Oke Nah kalau jenisnya Om Yang paling aman untuk beginner Kalau orang mau pelihara Dimulai dari jenis yang mana Om? Nah masalah jenis itu tergantung selera setulnya Tapi kalau mau yang lebih kuat tahan lama Ya jenis brevi manus Oh brevi manus ya Om Tapi pada umumnya kan kita pelihara yang jenis rugosus kan Oh oke Rugosus itu yang kayak begini Yang biasa di depan sekolah SD itu lho Iya Ini justru sulit ya om peliharanya? Enggak Oh enggak Paling simple, paling gampang Oh iya 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 Jenis-jenis rugosus itu paling simple Oh ini nih Mulai keluar nih Gak keluar ya? Nah ini keluar nih loh, lucu banget guys Ini juga cocok buat beginner Ya, rugosus Kita kembalikan dulu aja Om Oke 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 ya Om kalau gitu Terima kasih ya Om Sama-sama Terima kasih buat waktunya Ya Ya Kita mau lanjut liat-liat Yang dijual sama Om Tony disini guys Oke Nah selain kelomang Ternyata disini juga ada ikan ikanan guys Nih coba kalian lihat guys Ikan satu ini adalah glass catfish guys Keren banget ya Glass cat ini adalah salah satu ikan lele Yang badannya seperti kaca Sesuai dengan namanya ya Glass itu artinya adalah kaca guys Jadi kita bisa kelihatan Bagian dalam dari tubuh lele ini Kelihatan ya guys Situ ada duri-durinya Ada struktur tulangnya di sebelah sana Keren banget ya guys Ini pertama kali Omri lihat ada ikan lele sekeren ini guys Dan Omri juga kaget banget guys Harganya ternyata Omri kira bakal mahal ya Ternyata under 50 ribu Gak sampai 50 ribu guys Kisaran 30 ribuan doang Mantep banget ya guys Cukup murah untuk ikan sekeren ini guys Nah di sebelahnya tadi Ada aquarium yang cukup besar disini Tuh Omri lihat tadi di sebelah bawah situ guys Coba kalian lihat Waduh Ada ikan fire eel ini guys Eh bukan ikan ya Ini maksudnya belut ya guys Fire eel ini ada Eh ya ampun ada catfish yang nyembel Eh lo 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 kecepit Itu adalah semacam ikan sili Ikan sili itu biasanya dibilang fire eel juga Jadi dia itu entah ikan atau entah belut ya guys ya Keren banget predator dia satu ini guys Dan di sebelah atas ini guys Ada ikan perenang atas ya guys Coba kalian lihat tuh Ini adalah archer fish ya Ikan panahan guys Dia itu suka banget Manah-manah yang ada di atasnya Biasanya dia itu manah jangkrik Buat dimakan guys Karena dia itu ikan predator Dan dia bisa menangkap mangsanya dengan cara menyemburkan air ke atas Dan juga langsung dilahap sama dia guys Gila keren banget ya Bagus loh ini kualitasnya guys Dan ini guys coba kalian lihat Ada bulus ternyata Bulus albino Yang ukurannya udah cukup besar disini Harganya juga lumayan nih guys Satu juta ya guys Mantep banget ya Omri pingin sih beli yang satu ini Tapi Omri masih belum punya guys Kandangnya Omri belum punya kolam yang cukup besar Untuk pelihara anak satu ini Sumpah ini bagus banget dan keren banget guys Pastinya Omri nanti bakal beli ya guys Tapi Omri masih mau siapin kandangnya dulu Keren banget guys Ini salah satu bulus albino Yang paling unik yang pernah Omri lihat guys Karena biasanya bulus albino itu masih kecil-kecil ya Omri belum pernah lihat yang besar ini guys Wah ini sumpah keren banget guys Disini juga ada guys ikan-ikan Untuk pecinta ikan hias yang imut-imut Yang bagus-bagus Nah ini dia guys Yang tadi kan predator-predator ya Yang ini adalah ikan hias guys Ikan gapi ya Ikan gapi ini juga salah satu ikan yang cocok banget Buat ditaruh di aquarium aquascape terutama Nah ini dia guys Jumbo keong Indonesia Pastinya dia adalah spesialis keong-keongan seperti ini Ini adalah kelomang ya Kelomang darat guys Ya yang warna merah itu jenisnya adalah strawberry guys Lucu banget warnanya seperti buah strawberry emang ya guys Imut banget sumpah Nah ini guys omri pegang ya yang strawberry ini Yang jenis satu ini Dia adalah favorit dari orang-orang guys Biasanya orang kalau beli ya yang jenis ini ya guys Karena warnanya itu loh Bagus banget ya Imut banget juga dia Dan jina banget Tapi kalian jangan main-main sama capitnya ya guys Sekali kecapit Waduh ini sakit banget Apalagi udah ukuran segini ya Yang kecil aja kalau nyapit ya sakit ya Sesuai dengan namanya dia hermit crab Atau dia itu juga masuk ke keluarga kepiting Kalian tau sendiri kan kalau kepiting udah nyapit Waduh suakit banget guys Nah ini dia guys Ini yang lebih besar lagi ukuran stroberinya Cakep banget ya guys Untuk harganya sendiri Dia kisaran 100-200 ribuan Bisa lebih mahal Makin besar Makin mahal Makin unik Makin mahal guys Cakep banget ya Untuk makanannya tadi udah dijelasin ya Sama om Tony Di awal video Keren banget ya Kalian kalau pelihara yang satu ini Kalau bisa kasih protein-protein hewani ya guys Udang siput Dia suka guys Nggak melulu Makan timun ya Karena dia itu bukan kambing katanya Keren banget ya guys Menurut kalian gimana guys Apakah om re harus memelihara kepiting satu ini lagi guys Soalnya dulu om re pernah punya Tapi om re gagal meliharanya Karena cukup sulit ya guys Nah om re sekarang pingin Karena om re sekarang juga udah dapet ilmunya Jadi om re sudah agak sedikit berani lah ya Untuk pelihara lagi guys Nah untuk yang satu ini Jenisnya unik banget guys Karena dia adalah salah satu kelomang Yang cukup baru spesiesnya Jadi kemungkinan besar untuk spesies ini Nanti akan diteliti lebih lanjut lagi Nah untuk sementara Sekarang dikasih nama hermit crab Yang jenis tiger ini guys Tapi dia nama ilmiahnya Masih belum ditemukan guys Keren banget ya Asli Indonesia loh guys Emang Indonesia ini Kaya banget dengan kekayaan alamnya ya guys Sumpah Kalau kalian gimana guys Kalian ada yang pelihara kelomang juga nggak Coba kalian komen ya guys Buat yang pelihara kelomang Kalian komen dan bantu-bantu om re ya Kasih tips dan trik juga Nah ini dia guys Ini adalah ikan hias lainnya Yang cukup unik ya Jadi di jumbo keong Indonesia ini Nggak cuma jual keong-keongan Tapi juga ikan-ikan yang unik-unik guys Ikan satu ini namanya adalah Ikan julung-julung guys Lucu banget tuh namanya Dia ini unik banget guys Karena om re lihat Dia tuh bentukannya kayak ikan predator Tapi kayaknya bukan deh guys Dia tuh suka makan pelet-pelet gitu guys Tapi ikan satu ini mirip banget Sama ikan alligator gar nggak sih guys Cuman versi mininya gitu loh Ya ampun Imut banget ya Sumpah guys ini Kecil banget Nah yang ini guys Adalah ikan kayak semacam ikan air laut Kalau om re lihat ya Tapi bukan Ini adalah ikan air tawar Ikan sejenis gobi gitu loh guys ya Karena dia tuh suka kayak diem di dasar Suka nempel-nempel Suka ngeliatin orang Kayak gitu guys Nah tuh ini yang satu ini nempel di filter-filternya Ini lucu banget guys Dia berenangnya nggak kayak ikan pada umumnya Sukanya nempel dan berjalan Nah yang satu ini guys Coba kalian lihat tuh Ternyata disini juga ada ikan puffer ya guys Ikan puffer satu ini adalah Kera berdekat dari nyonya puff guys Tapi dia tuh uniknya bukan dari laut Dia adalah ikan air tawar Jadi dia tuh ikan puffer Atau ikan buntal asli air tawar Enak banget nih perawatannya Nggak ribet Kalau air tawar kayak gini Karena biasanya Ikan buntal seperti ini Dia perawatannya Butuh air payau Air laut Gitu agak ribet Kalau full air tawar gini Wah om re senang banget Apakah om re harus memelihara ikan imut satu ini Nanti ya guys Om re siapin dulu Aquariumnya Oke jadi terima kasih banyak udah nonton Guys jangan lupa di subscribe ya Jangan lupa di subscribe ya Sub indo by broth3rmax